Oke people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah mengenal beberapa basic workspace dari Framer. Sekarang kita coba praktek ya, kita learning by doing. Jadi kita belajar dasar-dasar Framer untuk membuat sebuah website. Nah di bagian sini karena kita sudah memiliki sebuah layout, ini kita hapus aja. Oke, jadi dia seperti ini ya. Nah alasannya kenapa dihapus? Karena kita ingin membuatnya dari awal. Jadi tidak ada layout bawaan dari Framer. Nah di bagian Home, kalau kita lihat di sini kita bisa Ctrl Z aja. Oke. Oke seperti ini ya, sudah bersih lagi ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang text, karena text itu sangat penting. Nah di bagian atas di sini ada text, tapi sebelum kita bahas text, di bagian desktop sebenarnya kalau kita pilih canvasnya, saya bilangnya canvas ya, biar teman-teman paham. Ini ada opsi untuk mengubah background color. Jadi kita bisa coba ubah menjadi lebih gelap. Kita akan coba bermain dengan dark mode. Oke seperti ini. Kodenya 050317. Kalian juga bisa mengubahnya menjadi gradient, kalau butuh warna gradient. Seperti ini. Oke. Di sini saya menggunakan solid color aja, cuma satu warna. Nah setelah itu, pada bagian text, di sini bisa kita klik seperti ini. Lalu kita ketik aja asal-asalan dulu ya. Ini nggak kelihatan. Nah di sini bisa kita control atau command A, lalu di sebelah kanan dia ada optionnya buat ubah warna menjadi warna putih. Seperti ini. Oke. Jadi untuk text ini, kita sekarang bisa zoom in ya. Zoom innya itu bisa control plus aja pada keyboard. Seperti ini. Lalu kita masuk kepada bagian layers. Nah di sini kita bisa ganti textnya. Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi sebuah navigasi ya. Berarti kalau navigasi itu kan kita memiliki halaman home. Seperti ini. Lalu kita control D aja untuk duplicate. Terus juga ada halaman apa lagi. Misalnya ini website untuk cari mobil. Berarti ada halaman explore. Oke. Terus juga ada halaman testimonials ya penting ya. Terus ada halaman pricing untuk harganya berapa. Terus mungkin ada menu lagi untuk halaman about. Seperti ini. Oke. Sekarang kita sudah memiliki 5 menu. Kalau kita seleksi semuanya. Kita ingin ubah ukurannya menjadi 18. Itu bisa. Jadi nggak perlu ubah satu-satu. Tinggal seleksi aja semuanya. Terus di sini kita ganti menjadi 18 ukurannya. Dan jika kita ingin mengganti font. Ya jenis font yang digunakan. Ini pilih aja font. Semuanya ini menggunakan Google Fonts. Ya. Jadi ketika kita menggunakan Google Fonts untuk proyek berbayar. Itu dibolehin. Ya. Jadi di sini kita cari aja font kesukaan saya. Mungkin teman-teman sudah tahu juga ya. Yaitu adalah Poppins. Seperti ini. Nah. Apabila kita ingin mengubah ketebalan dari font tersebut. Misalnya nih. Kita ingin membedakan. Kalau saat ini kita sedang berada di halaman home. Berarti halaman home ini. Sorry. Navigasi home ini harus lebih tebal. Misalnya dari regular menjadi bold. Seperti ini. Lalu kita ingin ubah warnanya. Misalnya dari warna putih. Dia menjadi warna orange. Seperti ini. Biar dibedain. Oke. Sehingga nanti pengguna paham. Oh ternyata. Saat ini saya berada di halaman home. Karena dia lebih tebal. Dan warna fontnya juga berbeda dengan yang lain. Seperti itu. Baik. Selanjutnya. Saya akan membahas tentang kerapihan sebuah desain. Jadi. Kalau kita ingin merapikan desainnya. Ini bisa kita seleksi semua. Misalnya kita berantakan desainnya seperti ini ya. Berantakan semua. Bahwa kita ingin bikin menjadi lebih sejajar. Nah disini bisa kita seleksi semuanya. Lalu di bagian option sebelah kanan. Itu pilih aja yang sebelah sini. Dia akan rata tengah seperti ini. Oke. Kalau mau di rata tengah. Akan numpuk seperti ini. Jadi gak usah ya. Dia rata tengahnya sebagai vertical. Terus kalau mau dirapikan lagi. Secara jarak ya. Ini pilih yang distribute horizontally. Dia akan merapikan seperti ini. Dan disini. Kita bisa pilih salah satu layernya. Yang explore. Lalu tekan option. Atau alt pada keyboard. Lalu diarahin aja. Kita bisa ngeliat jarak atas. Itu 167. Terus jarak kiri dia 26. Seperti ini. Oke. Jadi menggunakan alt. Atau option pada keyboard. Nah disini bisa kita kasih jarak. Sekitar 40 aja. Yang ini juga 40 ya. Seperti ini. Oke. Kalau kita mau kasih jaraknya sekaligus 10. Itu tekan shift pada keyboard ya. Nanti dia otomatis ngasih ukurannya tuh 10 ya jaraknya. Disini kasih jarak aja 50 seperti ini. Oke. Kita taruh di sebelah kanan. Kita kasih jarak ke kanannya sekitar. Nggak usah terlalu jauh ya. 50 aja cukup. Jadi atas 50. Kanan 50. Dan kita baru saja memiliki sebuah navigasi. Di dalam projek website kita. Mudah ya. Dan ini. Sebenarnya nggak usah ngoding. Ini udah langsung jadi coding. Ketika kita publish nanti. Websitenya. Jadi kita bisa preview juga. Seperti ini. Ada halaman. Ada menu home. Explore. Dan juga sebagainya. Seperti ini. Tapi kalau kita kecilin. Dia belum responsif. Karena kita belum fokus. Kedalam proses pembuatan layout yang. Lebih baik lagi. Untuk sekarang nggak apa-apa. Kita kenal dulu aja. Basic toolsnya. Biar teman-teman bisa membuat sebuah. Tampilan yang menarik. Baik. Selanjutnya. Kita akan coba membuat sebuah logo. Karena logo itu cukup penting ya. Perannya ya. Jadi di bagian home ini. Kita ctrl D aja. Terus kita ganti lagi. Warnanya menjadi warna putih. Dan disini kita ganti. Misalnya menjadi cari mobil ya. Cari mobil. Seperti ini. Atau huruf besar semua juga boleh ya. Cari mobil. Oke. Dan disini ukurannya akan saya ubah. Menjadi lebih besar. Sehingga dia lebih dominan. Sebagai logo. Ukurannya 28 aja. Seperti ini. Lalu kita pastikan dia rata tengah ya. Jadi disini bisa kita seleksi semua. Tadi gimana rata tengah? Yang ini ya. Oke. Nah. Kebetulan ada salah satu website yang menyediakan logo. Jadi kita bisa cari logo yang mungkin kita butuhkan. Nah contohnya misalnya disini saya akan menggunakan logo ini ya. Kita copy. Kita klik aja untuk copy. Lalu kita paste. Jadi gak perlu kita download ya. Bisa langsung kita pakai seperti ini. Nah di bagian grafik ini. Layer grafik atau logo. Kita bisa ubah ukurannya. Mungkin lebih besar menjadi 50. Seperti ini. Lalu kita seleksi kedua layer. Kita rata tengahkan seperti ini. Dan pada bagian textnya kita kasih jarak sekitar 12. Seperti ini. Nanti kalau mau dirapin lagi tinggal seleksi semuanya. Lalu rata tengahin seperti ini. Jarak ke atas kita kasih 40 aja. Terus yang bagian sini dia bagian logo ke kiri 50 juga ya. Seperti ini. Lebih mudah ya. Kita sudah memiliki sebuah navigasi dengan logo. Dan juga sebuah menu navigasi disini. Ini udah kelihatan hampir seperti website ya. Terima kasih telah menonton.